Hai semuanya, Assalamualaikum balik lagi di channel youtube masakan gina sonia, nah di video kali ini aku akan share lagi ke kalian cara membuat seblak bahan seadanya nah ini tuh enak banget pedes, gurih, pokoknya nagih banget kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya ikutin terus video ini sampai selesai ya, sambil nonton video ini jangan lupa like, komen share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian, dan yang belum subscribe jangan lupa untuk di subscribe ya bahannya disini aku pakai 5 siung bawang putih secukupnya kencur 3 siung bawang merah untuk cabainya disini aku pakai merek cabai bubuk aida dan 1 butir telur 100 gram kerupuk bawang lada bubuk kaldu bubuk dan 1 buah sosis yang udah aku potong-potong secukupnya air dan secukupnya sawi pertama-tama aku akan blender bumbunya, masukkan bawang merah bawang putih dan kencur lalu tambahkan sedikit air nah seperti ini hasilnya nah disini aku udah siapkan sedikit minyak ini minyaknya udah panas untuk apinya aku menggunakan api sedang nah sekarang akan aku masukkan telurnya nah ini telurnya akan aku arak-arik ini telurnya udah mateng nah sekarang kita masukkan bumbu yang udah tadi kita blender nah ini kita masak sampai harum sudah harum seperti ini nah sekarang kita tambahkan air nah ini aku masukkan airnya itu banyak karena kan kerupuknya itu masih mentah ya gak direndam dulu lalu masukkan sosis untuk topping sesuai selera bisa pakai basho atau apa aja lalu masukkan kerupuknya nah ini masak sampai si kerupuknya itu empuk ya kalau airnya udah menyusut seperti ini dan kerupuknya pun udah mateng nah sekarang kita masukkan sawinya nah ini sengaja ya sawinya itu masukkannya akhir supaya masih enak dimakannya lalu tambahkan lada bubuk lalu masukkan kaldu bubuk nah disini aku gak pakai garam aku masukkan kaldu bubuknya itu agak banyak ya kalau kalian pakai garam nah kaldu bubuknya dikurangin aja lalu aduk-aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata lalu masukkan cabai bubuk kering kalian bisa pakai cabai rawit atau cabai keriting lalu aduk-aduk sampai tercampur rata nah ini dia sebelah bahan seadanya udah jadi nah hasilnya seperti ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai selamat menikmati